Ibu Bapak hadirin dan tamu undangan sekalian yang berbahagia masih bersama dengan diplomat arti sebuah kesuksesan kita melangkah pada rangkaian acara inti pada malam hari ini yaitu pengajian agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Maskur Hasim dari Surabaya dan dimohon untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa Katur Dumateng Panjenganipun Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Maskur Hasim Kaulo Sumanggagan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Amma ba'du Kaula ta'ala fi kitab hiil karim Wa ma yuridillahu ayyahdiyahu yashroh saderahu lil-islam Wa ma yurid anyi ayyudillahu Yaj'allahu Alhamdulillahirrahmanirrahim alam karom para alim ulama para masayikh yang saya hormati dan yang saya taati juga dari pemerintah Kabupaten Lamongan yang diwakili oleh yang tadi suruh nyambut yang saya hormati Bapak camat atau musbika kecamatan Puntinigi paciran Bapak Kepala Desa Kemanteren dan seluruh warga Desa Kemanteren yang sangat saya cintai Panitia Penyelenggara juga kepada adik-adik dari Banser saya melihat Banser tadi karena yang pidato ini pernah menjadi Kementerian Banser Jawa Timur tapi tahun Wulung Puluh Alhamdulillah dalam menikah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimana kita sekalian dapat hadir pada malam hari ini adalah atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan saya sebagai kakak daripada Ibu Khofifah Kakaknya ini ya tidak mewakili tapi kakaknya Insya Allah kalau nutut ya nanti akan kesini Para Wustoyok inganku hormati selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita juga mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberikan rahmat kemudahan pada kita sekalian semoga pengajian ini bisa lancar aman dan tertib terutama dalam hall yang ke-27 saya khona Maulana Malik Maulana Ishak sebagai generasi pertama di dalam wilayah Tanah Jawa dan sekitarnya atau jajaran para wali Songo Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alasalam para keluarga sahabat-sahabatnya dan para tabi'it tabi'in summaladzina yalunahum summaladzina yalunahum inna khoyrokum korni summaladzina yalunahum summaladzina yalunahum sebenarnya yang terbaik diantara kamu sekalian adalah orang yang sekurun dengan saya kemudian generasi-generasi berikutnya generasi-generasi pelanjutnya termasuk kita sekalian berikutnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alasalam yang ke Yasrib atau Madinah Nabi Muhammad Sallallahu Alasalam berjuang setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Sallallahu selama kurang lebih 12 tahun di kota Mekah tidak memperoleh orang yang masuk Islam kecuali 100 orang dari hanya 100 orang selama berjuang berdakwah 12 tahun kemudian setelah itu diperintah oleh Allah untuk melaksanakan hijrah ke Madinah di dalam kota Madinah dan sekitarnya kurang lebih 9 sampai 10 tahun di saat menunaikan ibadah haji yang pertama dan yang terakhir diikuti oleh 120 ribu lebih orang jadi menundukkan Mekah itu bukan dengan pedang bukan dengan kekerasan tetapi hamparan manusia yang berpakaian ikhram kemanapun mata memandang selalu tampak putih-putih itulah rombongan Rasulullah salallahu alaihi wasalam jadi 120 ribu orang lebih itu dihasilkan dalam perjuangan di Madinah yang diawali dengan membangun sebuah masjid kemudian yang kedua mempersatukan sahabat ansor dan sahabat muhajirin kemudian yang ketiga menyatukan suku aus dan khosrot dimana dua suku ini terkenal suka berkelai suka tarung suka pukul memukul diantaranya itulah kemudian dengan kemasan islam disatukan oleh Rasulullah salallahu alaihi salam alhamdulillah ternyata menambah kekuatan islam untuk selanjutnya di perjuangkan secara menyeluruh baik dalam kepemimpinan maupun kemasyarakatan kenegaraan itu oleh Rasulullah salallahu alaihi salam itulah maka kita sekalian para hadirin sekalian sekarang kita diharapkan tadi oleh dari kabupaten beda baju beda partai beda pilihan tidak perlu eker-ekeran atau bermusuhan itu yang diharapkan warah julani tahabba ilahi istama'a watafarroko alaihi dua orang ketika berkumpul karena kepentingannya sama karena nasibnya sama rukun karena Allah dan ketika harus berpisah oleh kepentingan yang berbeda oleh nasib yang berbeda mereka tetap utuh ini yang diharapkan oleh Ibu Kofifa jadi siapapun yang mendukung dulu itu diharapkan utuh bersatu lagi bahwa bahwa untuk anggaran dana SMK sejawa timur sudah ada dan gratis jadi untuk sekolah SMK sejawa timur gratis kemudian sekarang sedang ditata lembaga-lembaga atau masjid atau madrosa yang akan minta bantuan itu sedang ditata proposalnya ditata tapi harus punya AD ART yaitu kalau pondok ada sertifikasi dari Departemen Agama kalau lembaga harus ada dari notaris yang diakui oleh Menkumham Hadirin sekalian yang menghormati Alhamdulillah pengajian ini berjalan Semarak karena diharapkan termasuk lamongan Pinterwau ini mulai maghrib sampai jam Songo ngaji mari ngaji sinau mari sinau didongengi kali yang sepuh nasihat ini penting supaya kita bisa memageri memageri anak-anak kita dari godaan-godaan yang bisa merusak apakah narkoba apakah miras atau permainan-permainan yang lain sebab sak meniko di negara kita Indonesia dari Mahkamah Konstitusi dari MK Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan ada 178 aliran kepercayaan dan aliran kebatinan itu maknanya akan lahir banyak namanya Tuhan Tuhan itu maknanya akan lahir banyak nabi-nabi akan lahir banyak kitab-kitab suci 178 aliran boleh hidup di Indonesia maka dengan semacam pengajian malam ini kita membentengi anak-anak kita sekalian itu yang aliran kebatinan sudah dilekalkan yang kedua ada tantangan LGBT yaitu tantangan apakah lesbi apakah gay atau kebebasan sek dan itu sudah digelar di televisi oleh Pak Karni Ilyas betapa tokoh-tokoh LGBT yang ingin memperjuangkan dilekalkannya perkawinan sejenis jadi perkawinan sejenis lanang oleh lanang wedok oleh wedok sakit ngendok bisa ngendok lanang oleh lanang wedok wedok buatan sakit itu alasannya HAM hak asasi manusia alasan yang kedua adalah zaman kemajuan zaman kemajuan tidak bisa dilarang larang setuju samian setuju projek kemajuan puis maju puis jarnoai dan mempercayai zaman ini tidak ada wedus telu dari kulan siji lanang terus ini lanang wedok wedan yang ada tapi seperti itu kira-kira wedus ini dicul yang lanang pojok kulan marani yang paling jeda tapi podola nange nopo mboten dia pasti mencari yang jauh karena yang jauh adalah kambing betina nek kadik wedus lanang diculno merot nang podola nange dari sing angun wedus iki wedus kendengi wedus kendengi artinya kambing saja mengerti siapa pasangannya binatang mengerti siapa pasangannya kok menuso wis zaman sekolai wis podo dukur dukur malah karpi berjuang untuk menuntut supaya diundangkan perkawinan sejenis yaitu di Indonesia ini sampun bergulir kemana-mana nge mugo-mugo mboten sito karena yang pertama bertentangan dengan undang-undang negara yang kedua bertentangan dengan syariat islam yang ketiga adalah menyalai kodrat manusia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam kemudian dengan diciptakannya ibu hawa itu adalah ditempatkan di surga wakulna ya adamuskun antawazaw jukal jannah wakulah minha roh dan khaysus ituma wala takroba hadis sajarah fatakuna minadhal libin adam 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 berantak hal khaysus Allah siji mangon gon swarko luru wakulah minha roh dan khaysus ituma silakan kau makan apa yang kamu kehendaki jadi bebas tapi wala takroba hadis sajarah jangan kau dekati pohon satu ini jadi ada perintah ada kebebasan tapi ada larangan itulah mulai zaman pertama manusia itu ada aturan ada aturan yang bebas ada aturan yang dilarang oleh Allah subhanahuwata'ala kerantan meniko porrawus doyo niki jelas nyalai kodrat nyalai syariat gerakan gerakan semacam ini harus tidak boleh hidup di negara kita karena itu hadirin sekalian kita beringati satu muharum niku tepatis tahun baru islam itu mengambil hikmah daripada peristiwa hijrah yang terjadi setelah hijrah itu didahului satu tahun dengan peristiwa isrok dan mi'rod isrok dan mi'rod yang khori kulil ada itu satu tahun terjadi itulah pengabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala liwat malekat jibril al-ladi barokna kawulahu niku mengabarkan kau akan bertempat dan berpindah berjuang di lahan atau daerah-daerah madian daerah baitul lahem daerah sajarati musa dan lain sebagainya niki pun orientasi sebelumnya laceng kanyang nabi muhammad sallallahu ala salam sebelumnya juga diajak ziaroh kali ibundanya ziaroh kemana ziaroh ke makam ayah handanya ziaroh ke mbahnya supaya kita semua jangan sampai lupa kepada para leluhur orang tua orang yang berjasa kepada masyarakat termasuk maulana ishak berjasa khususnya untuk daerah kemantren pada umumnya Jawa Timur kalau delok melebut tengkampung ini oleh barokai ini oleh barokai omai api-api berarti menandakan indikatornya adalah makmur moga-moga makmur temenan hadirin sekalian yang saya hormati setelah mengetahui berapa peranan selama keselamatan keselamatan daripada penyatuan dua sahabat ansor dan muhajirin yang semula merasa paling berjasa ansor paling berjasa sahabat muhajirin paling berjasa ini ku pedenangan sing tekom ka rumoso berjasa karena muhajirin ditinggalkan perkampungan ternak dan sanak sudara semata-mata hanya hijrah karena Allah dan Rasulullah tapi untuk umat Islam yang baru masuk di daerah Madinah itu merasa paling berjasa walaupun tidak kenal dengan Rasulullah mereka sanggup untuk membentengi Islam sanggup untuk menyiapkan akomodasi makan minum dan lain sebagainya disatukan dengan satu kemasan yaitu Islam Alhamdulillah bersatu karena itu maka kita sekalian mengingat dengan kultur atau dengan kebudayaan dan lain sebagainya yang ada sejak Nabi Adam alaihi salam itu supaya kita perhatikan jangan menuntut ikut terpengaruh gerakan LGBT jangan terpengaruh oleh gerakan narkoba atau sudah marak dimana-mana jangan terpengaruh oleh gerakan miras ini balik mati geluntung maupun sik tambah akai sik diomben ini botok minuman keras tapi bensin terus minum-minuman lain semacam pirtus dan lain sebagainya itu dapat membuat orang ketergantungan disini maka kita sekalian diajari oleh Rasulullah salallahu alaihi salam kita harus menjauhkan itu diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita harus menjauh dari perilaku perika itu perilaku yang sangat tidak terpuji di masyarakat khususnya Jawa Timur hadirin sekalian kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu menceritakan manusia itu asalnya hidup di surga pulau sampai ini itu suarga lajeng ditok nurunakan kalau sampai jadi kepingin balik dengan suarga nopo boten dun pingin balik nopo boten ya jangan sampai disiasiakan itu karena kita ini keturunan penghuni surga harus bisa kembali ke surga dengan apa dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaih salam diterangkan oleh Imam Ibnul Jauzi santrinya Sheikh Abdul Qadir al-Jelani menjelaskan di dalam kitab silwati al-akzan Imam Ibnul Jauzi santrinya Abdul Qadir jelani r.a niku nyelas ketika Nabi Adam merindukan teman utawa konco ternyata lama sekali Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nuruti hati daripada Nabi Adam kemudian ada manusia kedua yaitu Ibu Hawa diambil dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri kemudian ketika Nabi Adam alaih salam melepaskan pahnanya artinya emboten panah panah busur tapi rupanya panah asmara mata matanya memandang Ibu Hawa Ibu Hawa kemudian tertarik kepada Adam Adam tertarik kepada Hawa di saat itulah maka cinta diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua-duanya sama cinta mencintai makanya cinta niku dikaknogusi Allah mulai Geneswarto rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan oh biasanya lagunya itu wang lawas lawas sejak ini ayu lagunya repot repot bayak bayak ayu ayu itu dipandang kemudian Ibu Hawa juga seneng dengan Adam akhirnya ketika seneng di luar jugaan Ibu Hawa mengangkat wajah kemudian minta tolabat njaluk sopoh hawa minhu soko Adam al mahrou ing mahar nek coro paciran nek sampe yang seneng pundi mahari pundi mas kawini Nabi Adam itu dimintai mas kawin bingung gak tahu oleh undangan kemantin gak tahu apa mas kawin karo lajeng nangis dateng Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi lima utiha wahai Tuhan apa yang bisa aku berikan kepada permintaan seorang wanita di muka saya disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintah bacakan salawat 20 kali bacakan salawat 20 kali kemudian Nabi Adam fa'ala mengerjakan apa yang diperintahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi mas kawini ibu kawak ini kawin bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ala salam yang beliau masih ribuan tahun belum dilahirkan di dunia ini itulah kedudukan salawat mulai zaman Nabi Adam menjadi maskawin jadi apapun manusia keturunannya etnis atau suku bangsa itu tidak lepas dari pinggai salawat Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alai wa salim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alai wa salim ya bacaan salawat itu jadi sudah terpatri dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala jadi apapun etnis suku bangsa manusia di dunia itu tidak lepas daripada pinggai salawat atas Nabi Muhammad sallallahu ala salam karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu salu alaihi wa salimu taslima bacakan salawat untuk orang-orang yang beriman jadi sampeyan kausat terpengaruh enten tiang ngilok ngilok no wong tahlilan ngilok no wong solawatan wong dibaan ziaro kubur dan lain sebagainya reken nae iki golongane wong cangkeme gudikan ini kan ada aliran aliran yang terakhir ini direken cangkeme gudikan jadi merusak tatanan kita kultur kita alusunawal jamaah karena itu hadirin sekalian yang saya hormati kul inkuntum tuhibbun Allah fatta bi'uni yukbib kumullah kalau kamu sekalian benar-benar ingin dicintai oleh Allah fatta bi'uni katakan ikuti saya ikuti saya Nabi Muhammad sallallahu ala maka yukbib kumullah kamu akan disintai oleh Allah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosamu ini adalah ajaran yang pertama sebagai perletakan yang pertama kali akhlak kita bangun akhlak kul karimah kita bangun supaya kita sekalian betul-betul dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian yang saya hormati berkenaan dengan itu maka mari kita sekalian mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarotin tunyikum min azabin alim tu'minuna billahi warasulihi wa tujahiduna fisa bilillahi bi'amwalikum wa'amfusikum ghalikum khairul lakum ingkuntum ta'alamun kita membangun termasuk maulana ishak bangun masjid dan kegiatan islam di di dalam satu gerakan ini ada termasuk khul akbar itu adalah di dalam rangka untuk menyuarakan islam dan dalam rangka untuk kita sekalian berjuang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa memageri semua perilaku perilaku yang perilaku ini tidak digantungkan dari orang-orang yang tidak dicasari dengan agama tapi perilaku perilaku mandiri yang memang kita bangun al-iqtima dubin nafsi berdiri tegak di atas kaki sendiri kalau wahu sambun di wocok deretan penyumbang penyumbang upomo gaun sumbangan kiro-kiro enak khul lompoboten enten khul lompoboten karena khul ini sudah menjadi kebiasaan kita menjadi ajaran kita upo enak dasari masalah dasari cak kuatan langgar-langgar masjid-masjid untuk ibadah itu semua adalah dalam rangka untuk membangun rumah yang akan datang di surga Allah subhanahu wa ta'ala nek kon krungu zekir nek krungu zekir maka farta'u hendaknya kamu melok ngicipi melok ngicipi walaupun sebentar ngicipi wama riyadul jana ya rasulullah nopo surga taman surga itu rasulullah taman surga itu adalah masjid-masjid taman surga adalah bacaan rekir taman surga adalah musyola musyola di kolom melok wama ratu ya rasulullah ratu itu apa ratu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar samban kita ini mau ini urut-urutan ini tahlil ini kuwaitan apa buatan la ubali biayihina batak saya saya tidak peduli dari mana kamu mulai apakah subhanallah apakah alhamdulillah apakah allahu akbar terserah itu ada di dalam bacaan tahlil di samping ini maka tahlil yang dikemas oleh wali songo adalah dalam rangka untuk menyebarkan agama islam dari orang-orang yahudi itu minta minta supaya jangan ada tahlilan karena tahlilan itu akar yang pertama kali untuk menyatukan umat islam di samping untuk pemahamannya terhadap islam jadi jadi orang yahudi itu dalam doktrinya termasuk larangan tahlil tahlil tapi di Indonesia itu tahlil juga sudah wadah tempuh di mawan pun mulai zaman perwali rumien alhamdulillah ini sampai khol ini terus yang kedua adalah memperjuangkan agama Allah dengan berjihad kita berjihad berjuang jihad jangan diartikan peperangan jangan diartikan kekerasan jangan diartikan dengan pedang maupun dengan benda yang lain tapi jihad adalah menyebarkan agama Allah ketika Kanyeng Nabi di perintah haji itu datang orang-orang di sekeliling Mekah Saidina Abu Bakar itu merentah cucunya untuk melihat naik di gunung juga Abu Sufyan dan kawan-kawannya melihat gunung yang diukur ini gunung dono gunung mereka jelokan apa didik rombongan Muhammad orang Islam ini ternyata dipandang banyak sekali yang tampak dalam hitungan 120 ribu lebih itu yang diteritakan di dalam ayat jadi mereka menundukkan Mekah itu bukan dengan kekerasan begitu masuk mereka mereka menyaksikan sekeliling Kak Bani kata berhala berhala kata 360 berhala ada latah ada mana uzah dan lain-lainnya kemudian ayat turun waktu itu Nabi Muhammad tertegun melihat patung patung-patung kok banyak sekali patung-patung ada yang rupa unta yang rupa jaran yang rupa macam-macam turun ayat setelah turun oleh Rasulullah diulangi dalam khutbahnya menjelaskan kepada masyarakat bahwa setelah hancurnya kebetulan ini tidak boleh jangan sampai kau ulangi jangan sampai ada film-film atau cerita-cerita atau kenyataan-kenyataan orang mengaku Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tadi saya jelaskan maka kita harus hati-hati kebatinan oleh terus di jarno bawa sampai bentengi anak sampai kali iman dibentengi dengan iman kalau sore ngaji di masjid tipiki-tipiki dilanggar atau di sekolah-sekolah ini termasuk program Ibu Kofifa Ibu Kofifa ini program termasuk sudah belajar ngaji apa belum ini malah pertama Kepinro Jumlah Rondo Niki Kepinro Jumlah Rondo Sak Jawa Timur Piro Akei Singtakon Mestinya Bukan Kofifa Emil Darda Mboten Kofifa Berapa Jumlah Janda Itu Yang Dimaksudkan Ingin Mengetahui Janda Janda Tua Rondo Singgak Nyambut KW Padahal Tanggung Jawab Kepala Rumah Tangga Atau Janda Yang Harus Menyekolahkan Anak 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 Harus Belajar Mengaji Anak 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 Itu Janda Janda Yang Demikian Yang Menjadi Perhatian Akan Datang Di Jawa Timur Ini Dari Yang Ketemu Jumlah Rondo Ini Pintan Boten Rondo Nom Rondo Nom Serano Bung Dikubawa Terutama Rondo Rondo Yang Menjadi Kepala Rumah Tangga Janda Menjadi Kepala Rumah Tangga Masya Allah Bagaimana Menyelamatkan Pendidikan Anak Anak Menyelamatkan Anak 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 Untuk Mampu Mengaji Ngaji Kepondok Atau Belajar Di Rumah Atau Dimushallah Wama Kanal Muminuna Liyam Firu Kafah Falaw Lan Faru Minkul Limir Firkoh Min Hum Ta'ifat Liyata Fak Wittin Walid Ziru Kaum Hum Ida Roja U Ilayhim La Allah Yahtarun Allah Subhanallah Wata'ala Perintah Wong Mumin Gaoleh Berangkat Perangkabe Niki Zaman Rubin Zaman Nabi Sik Sik Rame Tiang Ngegeri Islam Jangan Diberangkatkan Semua Sana Kudu Nuk Sing Diberangkat Kepondok Pondok Untuk Liyata Fak Kuh Fidin Supaya Mendalami Agama Mendalami Agama Itu Mutlak Perlu Karena Ternyata Perjuangan Lewat Pesantren Tidak Sia-sia Betapa Tidak Perjuangan Ini Ketika Untuk Merebut Kemerdekaan Indonesia Untuk Menyatukan NKRI Peranan Ulama Ulama Kiai-Kiai Luar Biasa Dipimpin Oleh Yasim As'ari Yasim As'ari Moco Pernyataan Jihad Fisabilillah Itu Di Surabaya Kemudian Setelah Ada Pernyataan Sikap Dari Kiai-Kiai Itu Dua Minggu Kemudian Meletus Peristiwa 10 November Peranan Khisbullah Sabilillah Luar Biasa Sampai Ada Makam Di Mukak THR Ini Kuburan Itu Kuburan Pahlawan Pahlawan Kali Kiai-Kiai Korban Korban Di Saat Niki Tugu Pahlawan Di Kawa Tengberiku Jadi Ini Adalah Peran Ulama Jadi Anak Di Kongkon Ngaji Di Kongkon Belajar Agama Itu Bukan Kepentingan Kita Tapi Negara Memang Butuh Ulama Negara Butuh Pejuang-pejuang Daripada Para Santri-santri Untuk Membentengi Negara Disitulah Maka Telah Dikerakkan Luar Biasa Oleh Ulama Setelah Zaman Pak Harto Ulama-ulama Dulu Perananya Diragukan Kemudian Diadakan Lagi Pertemuan Ulama Secara Akbar Besar-besaran Pertemuan Ulama Di Situ Bondo Pada Muktamar Nahdlatul Ulama 27 Singomong Niki Kulau Waktu Niku Kulau Sebagai Komandan Keamanan Jadi Komandan Basar Ngerangkep Komandan Keamanan Itu Kembali Dicanangkan Disana Pernyataan Ulama Bawa NKRI Final Pancasila Final UD 45 Final Itulah Yang Sekarang Telah Menjadi Pembicaraan Daripada Para Pejabat Negara Betapa Pentingnya Menjaga NKRI Mpun Dibangun Kali Ulama Sejak Tahun 24 Sakdarengi Resolusi Jihad Visabilillah Bahwa Membela Tanah Air Adalah Wajib Niki Ulama Mendahulukan Adalah Pendirian Daripada Nahdotul Waton Nahdotul Waton Adalah Pergerakan Cinta Tanah Air Tahun Patelikur Tahun 26 Kemudian Ditingkatkan Menjadi Nahdotul Ulama Jadi Yang pertama Cinta Tanah Air Kemudian Yang kedua Adalah Nahdotul Ulama Adalah Kebangkitan Para Ulama Artinya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mutlak Perlu Itu Yang telah Dibangun Oleh Para Ulama Karena Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Ada Ayat Yang Menjelaskan Tentang Pentingnya Ada Gerakan Gerakan Atau Ada Kumpulan Kumpulan Untuk Mencerdaskan Bangsa Dengan Memahamkan Agama Memahamkan Fekih Fekih Ini Kudung Ngerti Kabe Pilihan Presiden Pilek Yang Pilihan Itu Balak Balik Pilpres Pilek Pilgub 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 Itu Malik Pilkades Kalau Balak Balik Pilihan Kade Omongannya Nggak Enak Oleh Piro Tak Kondui Jangan Dipancing Kebiasaan Begitu Jadi Memilih Pemimpin Didasarkan Keikhlasan Kita Sekalian Siapa Yang Kita Pilih Nanti Diumumkan Ada Dua Calon Pak Prabowo Pak Joko Widodo Ini Diwakili Kali Yai Haji Ma'ruf Amin Prabowo Diwakili Atau Wakilnya Adalah Sandiaga Uno Ini Terserah Bangsa Indonesia Itu Yang Penting Tetap Utuh Untuk Orang Paciran Ikut Melaksanakan Tapi Tidak Usah Pecah Bangun Desa Kita Dengan Baik Bangun Jamaah Kita Dengan Baik Bangun Masyarakat Kita Dengan Baik Insya Allah Indonesia Liwat Kemantren Ini Akan Makmur Kemah Ripah Lo Jinawi Jadi Yang Terakhir Kalau Sampai Akan Hadis Ibnu Yaman Wali Hadisi Hutai Fatab Ibnu Yaman Anan Nabi Ya Sallallahu Alassalam Kola Ini Jelas Akan Bahwa Kalau Dulu Zaman Sahabat Itu Orang Tanya Tentang Baik Ya Kulun Nas Anil Khoyri Tapi Wakuntu As'alhu Anishari Orang Sama Datang Kepada Rasulullah Takon Sing Elek Elek Takon Sing Api Aku Takon Neng Kanjeng Nabi Takon Sing Elek Elek Maka Fata Ayyudrikani Karena Saya Takut Tertimpa Kejelekan Khadis Ini Mengajarkan Kita Mengajarkan Memahami Mana Yang Baik Manfaat Dan Mana Yang Jeleb Mafsada Itu Kita Hindari Yang Jelek Kita Laksanakan Yang Baik Semoga Dengan Memahami Yang Halal Dan Yang Batil Kita Sekalian Menjadi Orang Yang Sangat Baik Boten Oleh Saka Niki Model Nampak Niki Rubuh Gedang Boten Oleh Pintar Pintar Ia Lebih Tidak Tahlil Kaya Ini Caranya Tahlil Kis Melok Aku Kaya Nyeblek Tangan Kabe Nyeblek Tangan Akhirnya Yain Wedi Luka Nyeblek Tangan Kabe Yain Mencolot Melok Nged Kabe Mencolot Akhirnya Yain Melayu Melok Melayu Kabe Terus Akhirnya Malak Ngedan Sorek Kirek Melok Yai Melok Islam Bukan Soro Tapi Karena Tidak Faham Nyeblek Batas Saking Zikir Niku Melok Nyeblek Pisang Yain Kaget Melok Kaget Pisang Ini Ini Namine Rubu Gedang Karena Itu Kita Sekalian Tidak Rubu Gedang Juga Kita Bergerak Walaupun Tanpa Bantuan Andai Kata Laitan Bantuan Alhamdulillah Kita Tetap Ada Hall Tetap Kita Bangun Kepentingan Kepentingan Masyarakat Terutama Islam Di Kemantren Ini Bantuan Bantuan Melaku Nye 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 Dilakuk Nye Mali Koyok Jaran Kepang Jaran Kepang Melayu Nye Dikiring Nye Dikiring Nye Melayu Ini Adalah Berarti Kita Bergantung Karena Itu Hadirin Sekalian Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridui Pengacian Ini Manfaat Fitini Wat Dunia Wal Akhirah Al Fatiha Bismillah Rahman Rahim Allah Masyarakat Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Mayamu Yassir Kuli Asir Wajabir Kuli Kasir Waya Sohiba Kuli Farid Waya Mughni Kuli Fakir Waya Makman Kuli Makif Yasir Alain Kul Asir Fati Sirul Asir Alaika Yasir Allah Mayam Lay Taju Ilab Bani Betafsir Khajatuna Ilaika Kasir Wa Anta Alim Mubia Wasir Allahumma Asli Data Bainina Wa Alib Bain Kulubina Wadina Subla Salam Wana Cina Minad Dulum Ati Lan Nur Wajan Ibn Al Bawa Kishama Dula Watan Rabbana Adina Malat Dungka Rahmah Waya Lana Min Amin Al Sada Rabbana Adina Fitun Ya Hasana Wafil Akhir Hasana Wakina Ada Benar Allahumma Ya Allah Allah Magfirlana Allah Ma'anjilir Rahmata Wal Magfirata Wasyafaata Khususun Ila Ruhi Maulana Ishak Wal Lerahi Jami' Alil Kubur Min Al Muslimina Wal Muslimat Wal Muminina Wal Minat Irfa' Lam Darajat Wadaif Lahum Al-Hasanat Wakafir An-Num Sayyat Wa At-Hirul Janata Mal Abai Ibal Umahat Ya Ayatun Nafsul Mutma'ina Irji'i Larubhiki Raudyata Mardiyah Fadkuli Fi Ibadi Fadkuli Janati Innallaha Mala'ikata Usulun Alabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alayhi Wasallim Mutaslima Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhir Hatih Hasana Wakina Azab Benar Wassalallahu Alas Sayyidina Muhammad Wal Hamdillillahi Rabbil Alamin Makatan Raudyata